Halo semua apa kabarnya semoga sehat dan bahagia kali ini saya akan memperbaiki baut manifold yang doll ataupun rusak tanpa harus mengganti ukuran baut aslinya langsung aja sebelum eksekusi tutup lubang yang ada di head cylinder menggunakan kain tujuannya supaya kotoran tidak masuk ke dalam head cylinder setelah ditutup menggunakan kain sekarang perbesar lubang baut menggunakan matabor ukuran 6,2 nah untuk panjangnya sendiri kira-kira sekitar 1,3 cm setelah lubang baut di berbesar sekarang buat ulir baru menggunakan alat seperti ini putar ke kanan ataupun searah jarum jam untuk panjangnya kira-kira sekitar 1 cm jangan sampai kurang karena recoil baut yang akan kita gunakan itu ukuran panjangnya sekitar 1 cm nah setelah ulir baru sudah dibuat sekarang pasangkan recoil bautnya nah untuk pemasangannya kira-kira seperti ini putar ke kanan ataupun searah jarum jam sampai benar-benar lurus nah setelah recoil baut terpasang dengan baik sekarang pasangkan bautnya disini saya akan pasangkan pasangkan baut menggunakan metode baut tanam kenapa karena ketika suatu saat kita ingin bongkar pasang ulir ataupun drat yang ada di head silinder ini akan aman jadi kemungkinan itu yang rusak antara baut ataupun mur jadi lebih mudah ketika suatu saat kita akan benerin tinggal ganti baut ataupun murnya beres nah untuk panjang bautnya sendiri itu kira-kira sekitar 8 cm Hai setelah baut terpasang dengan baik sekarang pasangkan manifoldnya jangan lupa packingnya juga ikut terpasang Hai dan kira-kira seperti ini penampakannya setelah baut yang doll ataupun rusak diperbaiki menggunakan recoil baut penampakannya kira-kira seperti ini gimana cukup mudahkan prosesnya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa